Intro Perlaku hidup sehat oleh masyarakat yakini mampu membantu pencegahan dan penurunan penderita stunting di Kepulauan Seribu Kondisi ini menjadi hal utama yang perlu diperhatikan karena penerapan perilaku hidup sehat dapat mencegah beberapa penyakit yang ditimbulkan bagi penderita stunting seperti diari, kekurangan gisi, dan lainnya Pertemuan konvergensi lintas sektor terkait upaya pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi stunting sendiri sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu untuk menutaskan penurunan jumlah stunting salah satunya menelibatkan UKPD-SKPD terkait untuk bekerjasama menjalankan program masing-masing Jumlah penerita stunting di Kepulauan Seribu sendiri sudah menurun drastis Dari tahun ke tahun, berdasarkan data riset kesehatan dasar RISKESDAS tahun 2013 ada 41,3 persen penerita stunting di Kepulauan Seribu dan tahun 2018 angka tersebut menurun menjadi 17,7 persen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.